untuk entry yang pertama lihat di area area support resistance itu SMR nya ini break atau tidak kalau break maka lihat sebelah kiri lagi ya kalau dia break ini break, jika break maka lihat SMR sebelumnya atau yang lebih tinggi lebih rendah lagi sebelumnya, karena kalau nanti berbenturan dengan disitu, walaupun break, maka bisa memantul dengan cepat kalau tidak break ya misalkan ini tidak break baru nanti kita lihat ciri-ciri reversal apa ciri reversal? bisa jadi ada ada loss momentum, ada kekuatan momentum yang berkurang ada rejeksi, ada sumbu yang muncul di sana dan bisa juga tanpa rejeksi, tanpa loss momentum ada perubahan warna yang signifikan sebenarnya paling gampang kalau kita pengen entry yang profitable itu di area disini disitu apakah break apa enggak walaupun nanti membentuk satu pola begini tetap aja nanti di support resistance disini ada resistance disini ada support dia break namanya nah break disini kita akan bisa manfaatkan untuk target yang cukup misalkan 500 saat disini mulai ada resistance di sebelah kiri kita bisa manfaatkan reversalnya dengan melihat ciri-ciri reversalnya disini targetnya sampai disini itu yang paling gampang begitu dan pasti dapat peluangnya ya meskipun satu minggu tidak selalu berturut-turut satu minggu lima kali ya setidaknya dalam satu minggu itu punya potensi di atas 70% sudah bagus ini kalau kita pengen sederhana ya kalau pengen sederhana kita bisa menarik garis trend naik dan turun yang dimana disitu ada dua puncak dua lembah atau kita bisa melihat dari sisi support resistance yang terdekat apakah break atau tidak kalau break lihat sebelumnya kalau dia break tapi sebelumnya mendekati misalkan di atas ya break di atas di atas itu ada resistance sebelah kirinya lagi maka hati-hati bisa memantul kembali yang bebas apakah ada ada yang bebas juga ada ya suatu saat nanti pasti ketemu yang tidak ada support resistance sebelumnya jadi kalau dia break selalu kita perkecil lihat sisi sebelah kiri kalau terlalu jauh ya kita lihat yang terdekat misalnya tadi kita mengambil posisi buy disana targetnya taruh di atas ya sekitar 500 ya taruh disini misalkan jangan terlalu tinggi di awal kalau target terlalu tinggi misalkan targetnya disini apakah boleh boleh tapi untuk mencapai kesitu bisa berat nanti apalagi targetnya sudah ribuan bukan tidak boleh boleh saja ya tapi untuk tercapai itu tingkat probabilitasnya akan lebih kecil oke kira-kira itu mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Mirza silahkan Pak ini kan kayak sekarang lagi konsolidasi ya iya betul nah berarti kita nunggu dia ini M oh H1 ya coba M15 nya Pak boleh nah berarti kita nunggu dia break ke bawah ini kan di bawah 1978 harus ini oh itu ya iya 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 maksud saya kalau dia belum tembus itu breaknya itu belum break balik belum bisa mantul ke atas lagi iya iya nah kalau kita lihat di M15 ngitungnya begini 1,2,3,4 kan yang dominan yang dari running itu kan merah jadi ini sutur 1 2 naik 3 turun nah turunnya kan ini masih sejajar tunggu sampai dia break setelah break nanti tunggu koreksi itu paling luar biasa valid nanti ya koreksi begini setelah itu baru dia akan kembali turun dengan catatan koreksinya jangan sampai tinggi begini jangan melebihi hike sebelumnya ya minimal tetap terbentuk 2 puncaknya 2 lembahnya ini valid nanti untuk entry sellnya tinggal menunggu waktu saja kalau misalkan ada goncangan-goncangan kecil biar aja nanti akan pada akhirnya akan kembali tapi dihitung kira-kira kalau kita menggunakan range satu hari kemarin kira-kira cukup enggak kalau masih cukup masih aman berarti masih peluangnya masih besar sekarang kan masih kecil rangenya masih pendek jadi peluang untuk sampai kesana itu masih tinggi termasuk naik sampai di puncak disini masih terbuka sangat lebar sekali ini pergerakannya hanya kecil-kecil begini tinggal nanti kita lihat kemana dia lebih dominan kalau dia hijau-hijau begini lebih dominan ke atas ya kita fokus ke bay cuma jangan ngambil di puncaknya biasanya kan begitu hijau kan orang demam disitu demam candle namanya ya jangan ngambil disitu tunggu koreksi koreksi itu bisa begini ada sumbu ini juga koreksi atau pas dia naik kemudian ada merah 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 sampai disini misalkan disini kan ada banyak penolakan nah disini pas naik jangan ngambil posisi bay di puncak tunggu koreksi turun nah baru setelah itu akan kembali naik gitu cara melihatnya jadi jangan buru-buru kalau kita mengambil posisi bay meskipun hijau nya tebal disini masih ada area resisten dia kuat begini ini dilihat apakah nanti ada rejeksi apa enggak utuh pun tidak ada penolakan pun karena break melalui fase break itu hati-hati jangan ambil posisi di puncak tunggu koreksi akan jauh lebih aman koreksi itu berarti ketika turun sampai di wilayah support ini tidak mampu sudah bisa jadi nanti ada lost momentum bisa jadi ada rejeksi bisa jadi ada perubahan warna ya contohnya seperti ini sebelah kiri nah dia bergerak turun kemudian mulai melemah kekuatan sellernya mulai ada sumbu mulai ada warna hijau disitulah yang paling potensial termasuk ketika naik nanti gitu kira-kira jadi sabar kalau yang ini nanti kalau dipaksa ambil posisi bay turun lagi karena ini masih berada di wilayah konsolidasi di wilayah datar tidak aman untuk saat ini untuk trading harian maksud saya kalau untuk yang beberapa hari ke depannya tidak masalah tapi untuk harian ini sangat beresiko yang saat ini jadi kalau yang tadi posisi pak sorry tadi yang posisi bayinya itu itu di kirinya juga kan masih ada resisten waktu walaupun break yang tadi gambar tadi itu dihilang oke yang gambar misalnya oke ini break disini misalkan ini kan disini ada resisten ada resisten jangan mengambil posisi disini intinya mengambil koreksi begini dan disini sudah mulai berat sehingga mulai warna hijau begini maksud saya begini nah ketika dia turun ada tanda untuk dia mulai berat tanda itu bisa jadi ada loss momentum ada rejeksi disana ada perubahan warna karena tidak ada perubahan warna bisa turun lagi kalau dia mau naik harus warna hijau ini hijau dulu contohnya begini hijau kemudian setelah itu koreksi turun merah-merah-merah nah disinilah nanti kita lihat di area support ini kita lihat apakah ada tanda-tanda pembalikan itu atau tidak kalau ada tanda kita konfirmasinya apa oh disitu ada doji misalnya oh disitu ada hammer misalnya oh disitu ada angle thing boleh saja baru kita entry nya disini lah itu kan di sebelah kiri kan ada banyak penolakan tapi kan ini sudah mulai mantul disini ini loh maksudnya yang terdekat ini sudah mulai berat nanti target target yang terdekat itu di puncaknya di puncak dia tertingginya kalau tidak berarti kita tempatkan di banyak penolakan begini ini caranya bukan yang sebelah kirinya lagi ya Pak coba digeser kiri kayaknya ada nah itu tuh yang kecil itu termasuk gak sih Pak di bawah hijau sedikit nih ini 98 nah iya itu boleh gak apa-apa disini asalkan cukup aja dianggup resis ini resisten juga terdekat jadi kalau kita misalkan disini cukup dekat misalkan ya kalau misalkan ini disini 200 100 cukup ya gak masalah cuma yang banyak disentuhkan diatasnya disini ini sama ini juga ikut ini bagian dari penolakan dan disitu nanti bisa menjadi area ujinya belum tentu diatasnya karena ada lebih rendah dibawahnya ada lagi bisa jadi disini dulu karena ini cukup tinggi biasanya ada penolakan disini dulu ujinya nanti kan kelihatan kalau disini ditembus kelihatan oh ternyata kuat itu ya kalau misalkan ternyata di area disini mulai banyak ditolak ya sudah berarti memang inilah resisten yang kuat saat itu ini banyak disentuh juga lah hitungannya 1, 2, 3, 4 disini iya itu boleh kira-kira begini jadi nariknya begitu ke kiri diperkecil aja dilihat oh iya terdekat tidak usah begini-begini terlalu jauh tidak usah terlalu jauh artinya yang punya pengaruh disitu kan ini sudah cukup berpengaruh karena untuk bergerak sangat kuat sangat tinggi misalkan itu sangat kecil sekali begini sangat kecil sekali sehingga jangan terlalu jauh dulu nanti bertahap nah biasanya bertahapnya disini ini dilewati setelah dilewati maka nanti berikutnya akan melewati fase kedua ini sudah setelah pokoknya tinggi-tinggi jangan ambil posisi di puncak jangan ambil posisi disini tunggu koreksi tetap tunggu koreksinya pasti ada koreksi tapi harus bersabar biasanya tidak sabaran ketika pas tinggi itu kan takut kehilangan momentumnya biasanya kan begitu ada tinggi-tinggi tiba-tiba tinggi terus andai kan kita kehilangan kan kita juga tidak rugi walaupun salah juga nanti ya kita tunggu aja sampai betul-betul ada koreksinya baru kita masuk nanti